Kedis Hub Purwakarta Puan Soeroso, yang menyebutkan supir ambulans desa Ugal-Ugalan, sebelumnya aksi yang sama dilakukan para supir ambulans desa untuk meminta klarifikasi atas pesan suara Kedis Hub Purwakarta pada Jumat, 2 Juni 2023. Namun, pada aksi tersebut mereka tidak bertemu dengan Kedis Hub dan berjanji untuk kembali lagi. Pada Senin, 5 Juni 2023, pagi, ratusan supir ambulans desa kembali datang ke kantor Dish Hub. Purwakarta, kali ini, mereka langsung disambut oleh Kedis Hub Purwakarta untuk melakukan audiensi. Kedis Hub Purwakarta Iwan Soeroso menyebutkan bahwa ia mengaku ada kesalahpahaman. Namun, ia tetap menyampaikan permohonan maaf atas ucapan mengenai supir ambulans yang Ugal-Ugalan hingga menyebabkan dirinya tertabrak. Atas permohonan maaf itu, Iwan mengatakan bahwa pihak Dish Hub Purwakarta siap melakukan sejumlah program kerjasama dengan para sopir ambulans desa sekabupaten Purwakarta. Selain itu, ia juga akan persiapkan pengadaan sertifikasi kepada sopir ambulans desa. Namun, hal tersebut harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian. Dan, pernyataan Kedis Hub Purwakarta yang pada akhirnya justru memberikan kerjasama yang menguntungkan bagi para sopir ambulans mendapat respons positif. Menurut salah seorang koordinator aksi sopir ambulans, Ebet, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan sudah sesuai dengan harapan. Ia menyebutkan, dengan permohonan maaf yang disampaikan oleh Kedis Hub Purwakarta tuntutan para sopir ambulans desa sudah terpenuhi. Yang tertib sesuai perencanaan dan perusahaan, dan Alhamdulillah banyak hikmah dari kejadian ini. Permasalahan selesai, sinergitas ke depan dengan intasi terkait di Subpores juga. Intasi yang lainnya mungkin akan lebih diperkuat lagi untuk atau kepada saudara-saudara driver ambulans komponen Purwakarta. Satu, saat ini sudah direlisasi permohonan maaf secara pribadi, dan tadi sudah menyatakan dari teman-teman juga menerima dan memaafkan kesalahan desa. Maka depannya banyak hal positif yang akan dari pihak kami dan dikasi terkait di Subpores juga yang akan langkah-langkah untuk perbaikan, menjadikan komunikasi yang lebih erat lagi. Satu, yang paling cepat kemungkinan kita akan dipasilitasi untuk BIMTEK tentang SOP dalam kendaraan mengemudikan ambulans. Pengecekan kendaraan. Juga yang paling perlu-perlu terkini dan mungkin yang bisa segera dilakukan untuk KIR kendaraan ambulans itu digratiskan. Anggok ke rekan-rekan yang tidak hadir, yang tidak sempat menghadiri kegiatan hari ini, silakan langsung berkoordinasi dan langsung ke Dinas Perhubungan untuk KIR kendaraan berkala. Itu dijamin sama Pak Hadis, bebas biaya. Semangat, saya jangan sampai lelah berbuat kebaikan. Tetap semangat. Bores, Pak. Sebenernya kemarin gimana sih pak? Sebenernya aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tadi sudah ada pertemuan dengan rekan-rekan driver ambulan desa Memang ini ada kesalahpahaman Saya salah dan saya sudah mengajukan permohon marah ke rekan Semua rekan-rekan tanpa terkecuali ya Semua rekan-rekan tanpa terkecuali Panusia udangnya hilap dan salah Kesebuaran hanya milik Allah Jadi kembali saya sampaikan atas nama pribadi Saya mohon maaf dengan sebesar-besarannya Atas kesalahan yang menyebabkan rekan-rekan Terasa tersinggung Kemudian bahkan terhinakan Direcehkan Saya mohon maaf Dan Alhamdulillah Tadi rekan-rekan sendiri Sudah menerima permohonan maaf saya Atunuhun pisan Itu saja mungkin ya Jadi kedepannya Insya Allah komunikasi dan jalur koordinasi akan kita buat Supaya jalannya pengabian rekan-rekan ini bisa berjalan dengan baik Dengan aman dan utamanya adalah selamat Selamat untuk awak ambulannya Pasiennya maupun masyarakat puas pengguna jalan lain Ya Itu saja mungkin dari saya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Pak Adik Pak Adik sedikit tadi seperti ada Apa yang ditawarkan program Oh ini Kaitan masalah Bintek Tadi itu kan ternyata teman-teman itu masih Ada yang belum melalui Bintek Kita lihat nanti Andai kata Bintek itu Salah satu proksinya ada di mana Atau anggarannya di mana Kalau sekiranya ada di dalam Apa nomenklatur di kegiatan kita Ada di kita Saya akan upayakan untuk memberikan Apa Bintek dengan kerjasama Dengan rekan-rekan dari Flores Purwakarta Sebetulnya komunikasi ini sudah Sudah saya sampaikan ya Kepada baik itu ke Pak Kadis DPMD Kadinkas maupun Kasat Lantas Alhamdulillah Kasat Lantas sudah merespon Oke silahkan Kalau mau Bintek Cuma kan tetap ini kan Mungkin perlu anggaran Anggaran itu harus sesuai nomenklatur Nah kita akan lihat dulu Apakah nomenklatur itu Didi Sub ada nggak Untuk melakukan Bintek Kepada rekan-rekan driver Driver ambulan Tadi kan ternyata driver ambulan itu kan Bukan hanya ambulan desa Tapi juga ternyata ada yang Gambulan Apa Yang dari KT Nanti bener-bener Tentunya Saya nggak tahu nih Siapa yang punya data ambulan itu Nanti mungkin ketua Pak Guyubana Kang Iwan atau Kang Ibet Yang bisa menyebabkan kami Langkah yang paling cepat Dari kami Ya dari di Subrakarta Membantu rekan-rekan Silahkan uji Kir di Di ini Walaupun itu tidak wajib Cuma kan rekan-rekan ambulan itu kan Tidak tahu nih Tidak setiap saat Mengetahui kondisi kendaraannya Makanya bila mana ada waktu Silahkan secara berkala Ya untuk melakukan uji Kir Insya Allah tidak ada penguntan Serupiah Jadi supaya mengetahui Kondisi kendaraannya Jangan sampai dipakai-dipakai aja Tapi nggak tahu Ternyata ada baut tuh Ya Ini kan nggak tahu teman-teman Apalagi rute jalannya Selama ini yang dilalui Jalannya ruksak Nah Dengan hadir ke Pengujian PKB ini Insya Allah itu akan ketahuan Termasuk emisinya Ya Jangan sampai Mobil ngebul Ongkok Kesehatan Tapi Apa Udara Udara Polus Polusinya tinggi Karena mungkin Kurang terap Nah disitu Nanti akan kita berikan Mana saja sih Yang memang harus Hasil dari Pemeriksaan kendaraan Nah mudah-mudahan Doa saya Teman-teman semuanya Dalam menjalankan tugas Bisa berjalan dengan lancar Amin Selamat Itu yang kita harapkan Dan saja Sampai ada kejadian Yang tidak kita inginkan Untuk semuanya Amin Itu saja dari saya Mungkin Terima kasih Sudah Cukup Cukup ya Untuk nunggu ya Siap Nunggu Itu dia Sekian tribunus Terkait penjelasan Dari pihak Kadisuk Maupun pihak Dari Perwakilan Paguyuban Supir ambulan Kabupaten Pukar Sekian Sedenger review Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.